selamat menikmati tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini pertama-tama kita buat pola dulu ya seperti ini, kemudian kita potong menggunakan kirina tangan dengan mata cutting wheel atau untuk memotong besi oke teman-teman jadi hasilnya seperti ini ya nanti tinggal kita tepuk aja ya ke dalam mengikuti pola yang sudah dibuat kemudian nanti kita kencangkan menggunakan paku ripet ya ukuran 4x11mm yang sebelumnya kita lubangi dulu menggunakan mata bor 4mm untuk ukuran panjangnya ini 60x40cm ya oke lanjut kita buat 4 tihang ya untuk penyambungnya ini kita buat pola dulu ya teman-teman simak ya untuk pembuatan polanya kita tandai dulu ya dari ujung 3cm kemudian kita buat sudut 45 derajat oke setelah polanya jadi lanjut kita potong aja menggunakan kirina tangan mengikuti garis yang sudah ada kemudian lanjut kita potong ya untuk bagian samping-sampingnya lalu kemudian kita tekuk menggunakan tang ya terus kita potong setengahnya ya jangan lupa untuk memotong ujung-ujungnya ya agar tidak tajam jadi nanti hasilnya seperti ini ya kalian bikin 4 buah untuk yang seperti ini dengan ukuran tingginya 75 cm ya oke lanjut kita sambungan saja tiang yang tadi dengan kotak yang pertama tadi kita buat ya kita lubangi dulu menggunakan matabor 4mm kemudian pasang paku ripet 4mm juga ya untuk sementara kita pasang satu dulu paku ripetnya ya di semua sisinya lanjut nanti kalian siapkan ya untuk membuat lantai 2-nya ini ukurannya 60 cm 1 buah dan 40 cm sebanyak 2 buah kita tandai dari bawah ini tingginya 30 cm ya untuk bagian lantai 2-nya selamat menikmati oke oke sekarang kita lanjut ke proses untuk pelubangan holo-nya ya ini kita tandai dari depan ya 4 cm ke belakang untuk mempermudah dalam pelubangan nanti teman-teman lubangnya dulu ya menggunakan matabor yang kecil kemudian kalian perbesar lubangnya menggunakan matabor 9mm ya oke jadi untuk selilingnya nanti kalian lubangi dengan jarak 4 cm ya lanjut kita ke pemasangan untuk aluminiumnya ya ini kita pasang aluminium ukuran 8mm ya dengan panjang 72 cm oke untuk langkah berikutnya kita buat tiang untuk pemasangan pintunya nanti teman-teman ukur dari ujungnya ini sepanjang 17 cm ya dan nanti untuk tiangnya teman-teman bikin 2 buah sepanjang 72 cm ya kita samakan dengan ukuran pipa aluminiumnya kita tandai lanjut kita potong ya menggunakan gerinder tangan jadi ini kita potong sesuai garis saja ya oke setelah ini kita gunting bagian tengahnya menggunakan gunting bajaringan kemudian kita tekuk ke dalam ya selamat menikmati setelah penyangganya terpasang kita kencangkan ya menggunakan paku ripet sebanyak 2 buah oke teman-teman proses selanjutnya kita siapkan ya keramik sebagai lantai untuk kandangnya oke untuk melubangi keramik saya menggunakan mata bor beton ya ukuran 4 mm dan untuk mengencangkannya nanti kita gunakan skrup gipsum ukuran 2 cm ya untuk lantai 2 kita pasang dulu ya penyangga ini ukurannya 60 cm ya kita gunakan hollow 4 x 2 cm lanjut kita siapkan tutup bagian atasnya ya untuk pembuatannya ini sama seperti yang pertama tadi kita buat ya ukurannya sama 60 cm x 40 cm dan untuk lubangnya sama juga ya ini jaraknya 4 cm oke langsung saja kita pasang ya nanti kita tinggal masukkan aja aluminiumnya ke lubang-lubang yang kita siapkan untuk bagian atasnya ya setelah semua aluminium terpasang ke dalam lubangnya jangan lupa jangan lupa kencangkan ya setiap sambungannya menggunakan 2 paku ripet agar lebih kokoh dan lebih kuat ya tidak goyang lagi nanti kandangnya proses selanjutnya kita pasang ya roda untuk kandang ini fungsinya agar mempermudah nanti ketika kita ingin memindahkan kandangnya ya agar tidak berat untuk mengangkatnya ini harganya murah ya cuma Rp30.000 aja kita dapat 4 roda untuk satu kandang ini kalian bisa dapatkan di toko material atau toko bangunan terdekat ya untuk paku ripet yang digunakan masih sama ya ini ukurannya 4mm terdekat juga lanjut kita ke proses pembuatan pintunya ya untuk pintunya ini pembuatannya sama ya polanya nanti kalian lihat aja di awal videonya dan untuk ukurannya ini panjangnya 52 cm dan lebarnya 19 cm ya oke teman-teman ini lanjut kita ke proses pemasangan list untuk nanti memasang kaca ya kalian buat pola dulu seperti ini ya bikin pola atau sudut 45 derajat lalu kalian tekuk ya sehingga membuat sudut 90 derajat seperti ini oke setelah terpasang nanti kalian kencangkan ya menggunakan paku ripet di sekelilingnya untuk bagian pintu saya menggunakan holobat jaringan ukuran 4x2 cm oke teman-teman nanti kalian bikin ya penjepit penjepit kaca dari lisiku seperti ini kemudian kalian lubangi dulu ya untuk bagian pinggirnya untuk nanti pemasangan paku ripet selamat menikmati selamat menikmati Untuk kaca yang saya gunakan ini ketebalannya 5 mm ya agar lebih kuat Jadi nanti hasilnya seperti ini ya nanti kalian bikin dua buah ya yang satu untuk bagian pintu depan dan yang satu lagi untuk pintu bagian samping ya nanti yang samping itu fungsinya untuk mempermudah mengeluarkan liter box ya atau baki sebagai tempat penyimpanan kotoran kucing Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman kurang lebih nanti hasil akhirnya seperti ini ya cukup mudah dan tentunya lebih murah ya kalau kita membuatnya sendiri Untuk estimasi harganya nanti kalian bisa cek ya di kolom deskripsi Oke teman-teman terima kasih sudah menonton ya selamat mencoba semoga bermanfaat Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya video ini Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh N64 Terima kasih sudah menonton!